Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi laptop yang layarnya tuh gelap gitu kan, saat kalian beres ngeboot gitu kan, atau mungkin belum ngeboot beres tapi gelap dan ada juga yang muncul kursor dan nggak muncul-muncul setelahnya, atau mungkin ada yang cuma gelap doang gitu kan, tapi ada kayak sedikit lampu gitu, bukan bener-bener gelap gitu kan. Nah, jadi di part ketiga ini saya ingin membahas tentang RAM mungkin ya, sedikit tentang RAM gitu. Nah, jadi kalau yang kayak gini, kemungkinan itu RAM-nya kalau nggak bermasalah, maksudnya bermasalah tuh mungkin ada sedikit error gitu ya, jadi kalau misalnya RAM-nya rusak mungkin, kalian bisa coba untuk menggantinya. Nah, atau kalau misalnya RAM-nya ini terlalu kecil misalnya, jadi kalau kalian punya aplikasi banyak nih, misalnya ada banyak aplikasi yang jalan startup bersamaan gitu kan, dan RAM-nya tuh misalnya cuma 1GB gitu, kalau misalnya RAM-nya 8GB atau mungkin 16 ya nggak jadi masalah kayaknya, walaupun aplikasinya misalnya 5 gitu kan. Nah, tapi berbeda kasusnya kalau misalnya aplikasi yang dijalaninnya misalnya saat startup ya, 10 misalnya, tapi RAM kalian cuma 2GB gitu kan. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak Steam gitu ya, Steam, Discord, Spotify, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian jalanin di startup gitu ya, dan kalian nggak matiin gitu ya, jadi enable semua, itu bakal istilahnya apa ya, bakal memberatkan komputer kalian dan ya memakan RAM saat startup gitu kan. Ya, ibaratkannya motor gitu ya, motor yang dijalankan di gigi 5 langsung gitu ya, ya barat gitu kan, atau mungkin sepeda yang langsung jalan di gigi 7 gitu kan. Nah, jadi kalian untuk cara mengatasinya gitu ya, kalau yang startup itu, kalian cukup ke startup saja gitu kan, dan kalian cukup ke startup saja gitu kan. Di sini ada yang high, ada yang medium, ada yang low, dan ada yang non gitu kan. Kalau yang non nggak harus sih, cuman saya memang nggak suka aja sih, kalau misalnya kayak Acer Portal, atau mungkin ini, dan sebagainya itu nyala gitu saat boot gitu kan. Walaupun misalnya di sini ada Steam nih, atau mungkin ada Discord, dan sebagainya. Walaupun startup impact-nya low, atau mungkin non, itu saya akan matiin, karena saya nggak pakai juga gitu, yang kayak gitu saat langsung nyalain. Biasanya saya cuman nyantai dulu gitu kan, biasanya gitu. Jadi kalian bisa matiin aja semuanya, dan karena gini ya, kalau misalnya di Steam, atau mungkin kalian misalnya buka Discord, atau mungkin buka Spotify gitu ya, begitu startup gitu, kan kalian nggak langsung main game, kalian nggak langsung dengerin lagu gitu kan, cuman ya kalau kalian mungkin langsung dengerin lagu ya silahkan sih ya. Atau mungkin kalian nggak langsung ya main game dan dengerin lagu gitu ya. Jadi ya menurut saya sih nggak harus ada gitu yang kayak gitu, dan ya kalian matiin aja gitu, dan gampang banget untuk matiinnya cukup. Misalnya ini statusnya enable, karena ini antivirus sih, jadi saya nggak akan disable juga. Ya misalnya di sini kita enable dulu deh satu ya, contoh. Nah jadi di sini ada status ya kan, statusnya enable, dan kalian cukup klik aja, dan kalian cukup klik disable. Udah beres gitu ya, dan nanti kalau kalian jalanin gitu ya laptop kalian, atau mungkin baru nyalain, itu nanti kayak Steam, atau mungkin kayak Discord, atau mungkin kayak Spotify, itu nggak akan langsung jalan gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru nyalain laptop, itu jadi nggak akan berat gitu laptopnya gitu kan. Dan kalau kalian misalnya begitu nyalain laptop, mau langsung main Steam gitu kan, main game di Steam, ya terserah gitu kan. Kalian tetap nyalain aja gitu, atau mungkin kalian biar tetap up to date gitu. Nah itu adalah yang pertama Pak ya, jadi yang kedua ya kan, yang kedua itu adalah RAMnya itu mungkin istilahnya apa ya, mungkin karena RAMnya itu performanya itu udah turun gitu kan. Nah jadi performa RAM ini mungkin bisa mempengaruhi juga ke laptop yang jadi mati gitu, jadi gelap gitu lah ya, jadi lama gitu bootnya kan. Jadi kalau kalian misalnya aplikasinya ini misalnya minta dijalanin, tapi ini hanya pendapat saya aja ya. Jadi ini aplikasinya itu minta dijalanin, dan RAMnya itu tidak mau menjalankannya, jadi mungkin nge-stack gitu di situ. Dan ya kalian bisa coba untuk mengganti RAM gitu ya, dan saya saranin jangan merek V, saya saranin kalian beli aja merek Corsair ya. Corsair itu bagus menurut saya ya, apalagi kalau misalnya kalian beli yang Corsair Vengeance mungkin. Dan walaupun harganya lebih mahal dikit gitu ya, tapi kalian istilahnya lebih worth it lah gitu daripada merek V gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya, mungkin agak sedikit aneh juga penjelasannya, dan mungkin analoginya kalau salah maafin gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Rai Dutra Berhasiat, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax